Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello my best students, Kepung Inggris, ISI Nah, kali ini kita akan bahas mengenai soal-soal penilai alfils semester 2, kelas 8 SMP Kita mulai ke pembarasan Berikut ini adalah isi materi Bahasa Inggris semester 2, kelas 8 SMP Di antaranya, Simple Present Tense, Simple Past Tense, Present Continuous Tense, Comparative Degree, Short Message, Notice, dan Message of Sun Oke, kita akan mulai dengan soal pertama Ada teks bacaan di sini, kita baca dulu Elephants, blablabla, the heaviest land animals They are also intelligent and have good memories Most of them, blablabla, in Africa and Asia, such as in Lampung, Indonesia They use their long term, almost like an arm, to put food and water in their blablabla They eat grass and plants Oke, kita lanjutkan ke nomor yang pertama Langsung ada pilihan, jawaban ada is, are, was, dan were Is, are, was, dan were adalah to be Bedanya untuk is dan are, itu to be untuk masa sekarang Dan was, dan were, to be untuk masa lampau Kita lihat kembali ke teksnya Apakah teks ini terdapat keterangan waktu yang menyatakan sudah terjadi Misalnya, one should one a time, yesterday, two years ago Nah, tidak ada ya Berarti pilihannya adalah antara is dan are Untuk menentukan is dan are, kita lihat subjeknya Untuk menentukan to be, itu berdasarkan subjeknya Kita lihat di sini subjeknya adalah elephants Elephants ada S-nya, berarti lebih dari satu Jadi jawabannya adalah A, yang B Berikutnya, nomor 27 Di sini ada living, lift, leaves, dan leave Keempat pilihan ini terbentuk dari kata besar, kata kerja, lift Bentuk pertama, lift Kita lihat Kembali ke teks They are also intelligent and have good memories Most of them, blah, 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 in Africa and Asia Untuk menentukan kata kerja mana yang dipakai Kita lihat di sini Untuk yang D, kita lihat di sini ada id Ini artinya kata kerjanya sudah terjadi Jadi kita remove dulu Kita tidak pakai yang B, antara yang A, C, dan D Untuk yang A, ini kata kerja bentuk verb plus verb ink Ini adalah tenses yang digunakan untuk present continuous tense Kegiatan yang sedang terjadi Sedangkan teks ini adalah berupa teks deskripsi Yang menggunakan simple present tense Untuk menentukan leave atau leave Kita lihat subjeknya Di sini subjeknya adalah them Mereka, oleh mereka Kebanyakan mereka Mereka adalah Kita lihat kelima sebelumnya They D ini mereka Berarti menerangkan tentang elephants Masih tentang elephants Karena di sini banyak ada S-nya Lebih dari satu berarti Jawabannya adalah yang D Leave Berikutnya nomor 28 Di sini pilihannya ada mouth, heads, hands, and legs Kita lihat soalnya Tekst bacaannya They use their long trunks almost like an arm To put food and water in their bla 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 Kata kuncinya ada di sini Long trunks Long trunks Itu artinya belalai panjang To put food and water Makanan dan minuman Jadi jawabannya adalah mouth Okay, now let's continue with the next questions Okay, di sini ada short dialogues Between Andi and Mira Andi says What is your father doing now? Mira says Blah 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 Kita lihat soalnya The suitable expression to fill in the blank is He is painting the wall She was washing dishes She is cooking vegetable He was reading newspaper Okay, kita tidak tahu jawabannya Karena di sini tidak ada gambar Oke, kita lihat di sini subjeknya Di sini kita bicarakan tentang father Berarti ayah Kata gantinya adalah he Sedangkan di sini ada he, she, she, she Nah, jadi antara B dan C kita remove dulu ya Berarti antara A dan D He is painting the wall He was reading newspaper Sekarang perbedaannya adalah Di sini pakai is Di sini pakai was Nah, ini adalah to be Is to be sekarang Was to be Yang sudah terjadi Kita lihat soalnya di sini menggunakan to be is Jadi jawabannya adalah yang A He is painting the wall Kita lanjutkan dengan nomor berikutnya Ada short dialogue lagi Headmaster says What are the students doing? Teacher says Blah 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 Kita lihat soalnya Sama dengan soal sebelumnya Di sini tidak ada gambar Jadi kita lihat pola kalimatnya ya What are the students doing? Jadi ini membicarakan tentang the students Berarti kata gantinya adalah mereka Nah, di antara pilihan ini yang sesuai adalah Antara A, B, dan D Jadi yang C kita remove dulu ya So, bedanya adalah Di sini pakai what was are Sedangkan pertanyaannya di sini pakai are Jadi jawabannya ada di Iya, benar sekali Jawabannya adalah di D They are studying in the classroom Alright, now next with a table Oke, di sini ada tabel Kita lihat, baca dulu tabelnya Male, female Di sini students Ada adi, bimo, cita, juni Hate, ya Ada, sekian, sekian Dan weight Ada, sekian, 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 dan sekian Sekarang kita lihat soalnya Nomor 31 The table tell us about students Blah 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 Physical measurement Personality traits Facial features Or score Kita lihat di sini ada hate and weight Hate adalah tinggi, ketinggian Dan weight, berat Jadi kira-kira ini jawabannya adalah tentang Fisik Ya, pengukuran fisik Jadi, kalau yang B, ini personality Ya, personal Kepribadian Kalau yang C, face Tentang muka, ya Wajah That score nilai Ya, jadi jawabannya yang A Physical measurement The next, 32 How many male students are there in the table? Kata kuncinya ada di male Kita lihat di sini male How many male? Male-nya ada berapa? One, two, three Okay, that's very easy The answer is C The next number is 32 Who is the tallest students? The tallest Nah, ini adalah perbandingan Karena di sini ada ESP Itu artinya Paling tinggi Siapa yang paling tinggi? Kita lihat di sini Tall berarti kita lihat di hate Tinggi ya Yang paling tinggi ada di Ya, ini 170 168 160 155 Jadi, yang paling tinggi adalah Aldi Ya, jawabannya adalah A Adi Alright, now The next number is The following statement are true Except True Benar Except kecuali Berarti yang salah Untuk mau tau yang salah benar Berarti kita harus cek satu-satu ya Kita mulai dari yang A Bimo is as heaviest as Jika di sini ada kata S Itu artinya sama Se Heavy berarti seberat Bimo seberat cita Kita lihat dalam tablenya Ya, oke Bima Bimo Bimo seberat dengan cita Cita Oke That's right Benar ya Oke Berarti yang A Kita simpan dulu Kita kasih tanda cita Benar Selanjutnya yang B Cita is taller than Bimo Kita lihat di sini Taller Jika ada ketambahan B Berarti lebih Cita lebih tinggi dari Bimo Cek di tabel Tinggi Berarti ada di sini Cita is taller Cita is taller than Bimo Benar atau salah? Salah ya Dan lebih tinggi adalah Bimo Jadi yang benar jawabannya Adalah yang Yang ini Cita is taller than Bimo Kita lihat dulu yang C Adi is the heaviest Kata kuncinya ada di heaviest Berarti tadi apa? Sama dengan heaviest Paling berat Adi itu paling berat Benar gak sih? Kita lihat dalam tabel Adi paling berat Berarti di sini 60, 50, 50, 40 Iya benar Adi itu paling berat Oke Selanjutnya yang dia tadi Juni is the lightest Jadi kata light Ditambah ESC Berarti adinya paling Paling ringan Juni itu paling ringan Kita lihat di tabel Juni itu paling ringan 60, 50, 50, 40 Yes that's right So jawabannya adalah yang B Cita is bla 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 Dan Juni Nah kita lihat Di sini pakai kata heavy Kata dasarnya semuanya heavy Artinya berat Cita dan Juni Kita lihat tabelnya Cita and Juni Heavy berarti berat ya Berarti kita lihat di sini Cita 50, Juni 40 Berarti cita itu lebih apa? Lebih berat So Cita is heavy Heavier Heavier Heaviest Nah jawabannya Heavy Berat Lebih berat Lebih berat Mungkin kalau tidak sekilas ini ya Lebih berat Lebih berat Kalau heaviest Karena ada tambahan IST Berarti paling berat Berarti antara B dan C Ini hampir mirip Cuma penulisannya ada yang salah Yang benar adalah yang Yang C Huruf Y Karena berakhiran Y Diganti dengan huruf I Jika kata itu berakhiran dengan huruf Y Berarti diganti I Heavier Oke kita lanjutkan dengan nomor berikutnya Ya ada dialog pender Short dialog Yes he says My classmates and I bla 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 Camping in Cibugur Tommy says So you had a nice experience Didn't you? Oke kita lihat pilihannya Ada Are you going? Will go When Sama go Nah Untuk menjawab soal seperti ini Kita lihat ya Ini semuanya menggunakan Cata pergi Ya disini ada go Go Ingen bentuk kedua dari go Sini ada go Jawabannya adalah when Kenapa? Karena When adalah bentuk lampau dari go Oke Kalau yang A Ini artinya Sedang pergi Kalau yang D Akan pergi Yang D Pergi Nah kenapa harus bentuk lampau When Karena disini pertanyaan Pertanyaannya ada kata Had Dan Didn't you? Menanyakan kegiatan yang sudah terjadi Kita lanjutkan dengan nomor berikutnya Ada Dialog pendek lagi Della says Did you finish the novel? No I bla 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 It was boring Kita lihat Pilihannya Ada Didn't you? Done Did Dan Do Kita lihat Dari pertanyaannya Karena pertanyaannya pakai did Berarti kegiatannya sudah terjadi Jadi jawabannya Adalah Bentuk lampau juga Nah dari pilihan A sampai D Bentuk lampaunya ada di mana? Bentuk lampau ada di Yang A Sama Yang C Ini adalah bentuk lampau dari kata Do Ini juga Dari kata kerja bentuk lampau Do Bedanya apa? Disini adalah bentuk negatif Disini bentuk positif Kita lihat ke sini Ke soalnya kembali No I Karena disini no Tidak Berarti disini Menambahkan tidak No I Did Not Ya Jadi jawabannya adalah yang A Kenapa tidak D? Karena disini no Jadi disini Menambahkan bahwa dia tidak Tidak Saya tidak Jawabannya yang tepat adalah yang A Baik kita lanjutkan dengan soal berikutnya Ya Don't waste water Turn off the water tab when not used Ini adalah contoh dari notice Kita lihat soal ini ya Where do you read the notice? Ketak kunci soalnya adalah where Gimana? Jadi dimana menemukan notice ini Kita lihat jawabannya Nah kira-kira yang mana? Disini ada hubungannya dengan water Ya Jadi jawabannya yang tepat adalah Ya In a Shroom Alright Prima students It's very easy right? Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!